Presiden Jokowi Dodo menyatakan pemerintah akan memberi bantuan bagi korban gempa di Maluku. Dana bantuan akan diberikan sesuai tingkat kerusakan dengan besaran maksimal 50 juta rupiah per rumah. Jokowi berjanji akan memberi perhatian kepada para korban gempa di Maluku. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan diberi bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per rumah. Sedangkan warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang akan diberi bantuan dana sebesar 25 juta dan rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat gempa akan diberi bantuan dana sebesar 10 juta rupiah per rumah. Jokowi menjelaskan kategori bantuan uang tunai tersebut diberikan sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkena dampak atau bencana alam seperti di Palu Donggala, Banteng, dan sejumlah daerah lain di Tanah Air. Yang rusak berat akan dibantu 50 juta. Yang rusak sedang 25 juta. Yang rusak ringan hanya letak dikit-dikit 10 juta. Ini sama seperti di daerah lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.